Halo bun... Posisi janin menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ibu hamil jelang persalinan. Sebab posisi janin yang sudah turun ke bawah menjadi salah satu syarat jika ibu hamil ingin melahirkan secara normal dengan lancar. Normalnya saat sudah mendekati waktu persalinan janin akan mulai berputar di mana kepalanya akan berada dekat dengan jalan lahir. Namun pada beberapa kondisi janin juga tidak kunjung berputar dan kepalanya tetap berada di atas. Kondisi itu dikenal dengan posisi sung sang. Untuk mengetahuinya bunda perlu memeriksakan kehamilan dan melakukan pemeriksaan USG. Selain itu ada pula beberapa ciri gerakan yang bisa bunda rasakan saat janin masih berada dalam posisi yang sung sang. Nah pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai gerakan janin sung sang yang bisa bumil rasakan dan waspadai jelang persalinan. Yuk kita bahas bun. Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Gerakannya bikin tidak nyaman Jika janin masih berada dalam posisi yang sung sang jelang persalinan, maka besar kemungkinan bunda akan lebih beresiko merasakan ketidaknyamanan akibat gerakan yang dilakukan janin terutama pada tubuh bagian atas. Hal ini diakibatkan ukuran janin yang sudah besar membuat beberapa organ dan tulang rusuk mendapatkan tekanan lebih. Pada beberapa kondisi, ibu hamil juga sangat mungkin merasakan tegang dan nyeri pada daerah tulang rusuk atau perut bagian atas. 2. Kepalanya bergerak menekan diafragma Saat janin berada pada posisi sung sang sempurna, yang di kepalanya tepat berada di bagian atas, maka bunda juga sangat mungkin dapat merasakan adanya masa keras di atas pusar. Nah, kondisi ini bisa memberikan dampak pada tubuh bunda seperti munculnya rasa sesak saat bernafas. Hal ini diakibatkan kepala janin yang bergerak menekan area diafragma atau jaringan otot yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. 3. Terasa tendangan tajam di area kandung kemi Ciri khas gerakan janin sung sang lainnya yang bisa bunda rasakan adalah saat bunda merasakan adanya tendangan yang terasa cukup jelas dan tajam ke arah kandung kemi atau perut bagian bawah. Hal ini selain menimbulkan rasa nyeri juga menyebabkan ibu hamil jadi lebih sering buang air kecil. Dalam posisi ini, kedua lutut dan kaki janin menekuk seperti sedang jongkok dekat dengan jalan lahir. Namun jika posisi kakinya sejajar dengan telinga, maka bunda mungkin akan merasakan tekanan di sekitar tulang rusuk saat ia sedang menendang. 4. Badan janin bergerak ke atas pusar Dalam posisi yang normal jalan persalinan, kepala janin akan berada di bawah sehingga gerakannya mungkin akan terasa sedikit lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi lain cerita jika janin masih berada dalam posisi yang susang. Bunda sangat mungkin akan merasakan gerakannya yang sangat aktif seakan bergerak-gerak di atas pusar. Namun jika bayi sungsang menghadap ke belakang, maka gerakannya mungkin tidak terlalu terasa. Untuk memastikannya, bunda perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkala karena posisi janin yang terus berubah-ubah. Nah itu dia bun, beberapa ceri gerakan janin sungsang yang bisa ibu hamil rasakan dan perlu diwaspadai jalan persalinan. Namun untuk benar-benar mengetahui posisi janin, agendakanlah melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG untuk mengetahui kondisi janin dengan lebih jelas. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian. Selamat menikmati. Terima kasih.